Pemirsa PP Muhammadiyah menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru meminta sidang isbat tetap digelar karena akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh ormas Islam di Indonesia. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 14.45 Hijriah. Pada minggu 10 Maret 2024. Namun, rencana tersebut memiliki berbeda pandangan antara Kemenak dan pembinaan pusat Muhammadiyah soal perlu atau tidaknya sidang isbat digelar. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya, Abdul Muti beranggapan pemerintah telah memiliki kitanya dalam penentuan awal Ramadan. Atas asas tersebutlah, menurutnya sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru tidak setuju atas usulan PP Muhammadiyah tersebut. Menurut Ketua Pengurus Pesanan Diterul Ulama Ahmad Farorozi, sidang isbat akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh ormas Islam di Indonesia. Terlepas dari polemik yang ada, sidang isbat akan tetap berjalan dengan melibatkan tim Hisab dan Rukyat Kemenak, serta dihadiri para datar besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang juga akan melibatkan perwakilan dan inovasi nasional atau BRIN, BMKG, serta undangan lainnya. Tim Liputan Ainews melaporkan.